Intro Dipersembahkan oleh Aduh Ini ngapain Ente ijo-ijo dari belakang Dike sawi mie ayam Ngapain si Kenalin dong siapa namanya Kan kalian coba Ada angsa Di tengah laut Kenalin ada Raisa Sama Hamis Daud Gue emang Raisa Kamu Hamis Daud Hamis Daud badannya besar Ini Hamis Daud badannya sasetan Sampo kali po Lagi ngapain sih Malam-malam ke studio Emang besok lagi sekolah Sekolah po Makanya nih bi Dateng-dateng kesini Besok sekolah Biar Tambah ilmu Tambah pengetahuan Nih nanti sekolah nih Duduk paling depan Udah po Udah paling depan Itu dudukin Meja guru po Jawabannya adalah 5 3 2 10 Salah Apaan Terima kasih atas peminyap bu Gitu Bener kan Bener Pernah Ramenya curang Ramenya curang Soal matematika jawaban PPKN Huuu gapapel lah po Dikit-dikit Coba yang lain Coba yang lain Iya bener deh po Piramid termasuk 7 Piramid termasuk 7 keajaiban dunia Salah kok Salah, bagaimana orang juga tau? Jawabannya adalah Tujuan wisata Bener Gak salah Eh, kalo gitu engkau juga punya pertanyaan Tadi kan udah matematika, gampang nih Tanyaan, kita sekolah dari SD sampai SMA Wajib supaya besar bisa Sukses mandiri kayak Salah Supaya bisa reunian Aduh, isi poma Engkau bisa reunian Manisik Bersumsum, jahe merah Assalamualaikum, saya marah-marah Adik saya, mana adik saya? Ini, emosi, emosi loh Bapak, udah salam, udah salam, marah-marah Kenapa sih, Pak? Ini adik saya dibikin nangis Amat siapa deh, amat siapa? Ini nih, orangnya nih, Bang Ayo, ini orangnya Bentar, itu adiknya nangis jelek banget Ini masih biasa Biasanya adik saya nangis ngacak-ngacak Oh, gimana gue? Dengerin pantun saya Apaan? Bikin cakwe jangan lupa sama adonannya Kalau lu nyakitin adik gue Berarti lurusan sama abangnya Aku juga bisa Gimana tuh? Aku pinjem pantunmu Boleh Bikin cakwe jangan lupa sama adonannya Dateng-dateng ke sini Marahin adik-adik Nggak tahu siapa yang pokoknya Ceritain deh, ceritain deh Apain deh? Emang apa sih ini? Ceritain deh Ini nih bang Kemarin ayah lagi di kelas Lagi belajar Tiba-tiba si abie bawa bunting Ngetahu ngapain Tiba-tiba Tiba-tiba Pak Layo udah botok Bang Sampai-sampai hari ini nih Ayo ke kelas pake helm Sampai diliatin sama anak-anak Aku kan malu Tuh, adik gue masuk kelas pake helm Sampai dikira ojek online Abie Sini bilangin deh Kenapa isi abie digunting-gunting rambut orang Iya tadi abie bawa gunting Dapada gak ada kerjaan Guntingin rambut dia Sini loh Lo main potong rambut adik Gue lukir aku ulang tahun Main potong-potong aja loh Balik lagi loh Cengeng sih Biar begini nih Biar begini Adik ayah dulu cantik Rambutnya panjang Jiwa sosialnya tinggi Ape diundang sama metrotv Belum seberapa pak Maaf-maaf aja nih Adik ayah juga keluar masuk metro Metrotv Metromini Nanya TV lah Gue sumpahin jadi kenek adik lo Adik lo jadi supirnya Adik gue main di acara Little VIP Baru kayak gitu pak VIP cuy VIP Nih Adik ayah kemarin masuk acara Metro Sinuel Masuk pak acaranya pak Dia bahasa Cina Internasional Iya ini Kita masih top lokal Nih Adik ayah masuk acara Sinwen Jadi contoh bakmi Yaudah Kita juga maaf-maafan ya Yaudah maaf-maafan Kita juga minta maaf ya Kalau ada kekurangan ya Ya udah deh Yaudah Yaudah makasih Yaudah makasih Buah manggis Buah kedondong Jangan nangis dong Ya itu tadi Lenong bocah Lalu apa urusannya Dengan tamu kita Dan topik kita hari ini ya Pasti ada urusannya Karena hari ini saya mengundang Orang-orang yang selama ini Tampil di atas panggung Bahkan sebagian kehidupan mereka Di atas panggung itu glamor Tetapi yang paling menarik Adalah kehidupan mereka Di luar Atau di belakang layar Apa yang mereka lakukan Aditya Gumai Mas Adit Thank you Thank you Terima kasih Sudah hadir di acara Key Candy Silahkan duduk Jadi Siapa mereka ini tadi Itu adalah Anak-anak dari Anggota Sangar Ananda Yang saya dirikan Dari sejak tahun 1986 Jadi tahun ini sudah Sangar Ananda berusia 32 tahun Dan Saya dengar Anda juga Sudah dapat banyak penghargaan ya Termasuk untuk Lenong bocah itu Dapat penghargaan juga ya Ya waktu itu Pada dekade tahun 94 Sampai 96 Kita mendapat 6 piala vidya Di festival sinetron Indonesia 6 piala vidya Termasuk Serial terbaik Aktor Aktris terbaik Waktu itu ada Oki Lukman Herwin Effendi Peran pendukung Editor dan Penata musik terbaik Waktu itu Dengan Jangka waktu yang Sekian lama Sudah berapa Banyak anak-anak Yang berlatih Di Lenong bocah ini Dan Di Sangar-Sangar Anda ini Ya Sangar Ananda sendiri Itu sebenarnya Rata-rata setiap tahun Yang bergabung Sekitar seribu orang Tersebar di berbagai cabang Pusatnya ada Di daerah Saharjo Ya Di daerah Tebet Kemudian Ribuan berarti Dari setelah 32 tahun Ya artinya sudah Cukup banyak Anak-anak dan remaja Yang bergabung Nah anak-anak ini Untuk senang-senang aja Atau mereka sebenarnya Punya panggilan untuk Tanda kutub Jadi aktor Jadi aktor Jadi art Sebenarnya motto dari Sangar Ananda yang saya dirikan Itu adalah Build your confidence with art Membangun percaya diri Melalui seni Tapi memang Banyak juga yang Memiliki impian Untuk bekerja Di dunia entertain Walaupun tidak semua Akhirnya Secara seleksi alam Mereka Terseleksi Dan yang memang Memiliki kemampuan Dan bakat yang baik Itu otomatis Mereka bisa Siapa yang masih Berada di panggung Saat ini Kalau di yang sekarang Ya setelah Almarhum Olga Masih ada Ruben Onsu Dede Herlino Ada Jessica Mila Ini Olga Syaputra Kemudian juga ada Mereka yang di belakang layar Juga banyak Menjadi sutradara Penulis skenario Penata kamera Gitu semua juga Apa betul Di antara ribuan Anak-anak yang belajar Di Sanggaranda ini Ada yang Enggak bayar Gratis Memang kita Untuk anak-anak yang Kurang mampu Istilahnya Untuk membayar Iuran Sanggar Sebenarnya tidak mahal Juga Iurannya Dan kita melihat Dia memiliki potensi Seperti tadi Umi yang Tadi Yang menjadi Salah satu Pemain nenong tadi Itu Bapaknya Penjaga kamar mayat Hah? Iya Kalau gitu Jangan dipanggil ke sini Atau kita panggil aja ya Oke silahkan Mari kita panggil Umi Oh Umi Iya Assalamualaikum 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 Apa? Apa? Maaf Kalau lagi tampil lenong Boleh bercanda Ini acara serius Masa saya dipanggil Apa? 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 Horor ini ya Horornya Ngeliatnya ke saya ya Lagi seru Iya Iya Saya nyesel Ngundang dia ini Oke Apa yang istimewa dari Umi Di mata Mas Hadith ini Sekitar Mungkin 5 tahun yang lalu ya 5 tahun Saya menemukan bakat Yang juga cukup Menonjol Seperti yang saya menemukan Olga Saputra dulu ya Dan beberapa Pemain lenong bocah Pada dekade Oki Lukman Lalu saya melihat Anak ini memiliki potensi Dan Anak-anak yang memiliki bakat itu Ya Selain juga Kita bebaskan dari uran Bahkan kita bantu Untuk Menyekolahkannya Gitu Oke Jadi Secara formal Umi sekarang Sekolah di mana? Udah Mau kuliah Baru lulus SMA Aku kira Kamu dari SD Mau SMP Agak shock ya Disini ya Ibu-ibu ya Ini siapa yang mendatangi Siapa ini? Umi yang datang Atau Umi yang datang Gak dijemput Pulang Gak diatang Jailanggung dong Siap diatang Siap diatang Siap diatang Iya Iya Jadi Ini acara ini Jadi rusak Ini acara Bagus-bagus Ini Lain kali Kamu Kalaupun diundang Gak usah datang deh Nanti mau jadi apa Cita-cita yang ingin Diwujudkan Iya Pengen jadi Entertainer Sejati Iya Emang Yang lain gak sejati Iya mungkin Bisa ngegantiin Om Andi Disini Ancaman Ancaman Ini kalo Dengar yang punya TV Kamu pasti diterima Lalu aku kerja apa Langsung minder Iya langsung minder Gak enak ya Wawancara ini Oke Tentu kita doakan ya Umi sukses Amin Terima kasih Sampai depan Jadi terima kasih Umi Kita lanjutkan nanti Tapi sekarang kita rehat dulu Ikuti terus Kikendi Dipersembahkan oleh Ya Belakangan Mas Aditya ini Bikin satu gerakan ya Namanya apa? Mids Mencintai Indonesia Tanpa Syarat Mencintai Indonesia Tanpa Syarat Pasti menarik Kita akan ikuti Apa saja kegiatan Yang dilakukan Melalui Mencintai Indonesia Tanpa Syarat Tapi sebelum itu Bagaimana Kalo kita lihat Kegiatan terakhir Dari Mas Aditya Berikut ini Oke siap 5, 4, 3, 2, 1 Mose Aktion Berawal dari Kepeduliannya terhadap Anak Aditya Gume Mendirikan Sanggar Teater Untuk Anak Sejak 1989 Pria asal Jambi ini Mendirikan Sanggar Ananda Setelah sebelumnya Ia mendirikan Teater Kaulamuda Hingga saat ini Anggota yang pernah Belajar di Teater Sanggar Ananda Berjumlah sekitar 3,000 orang Aditya Gume Tidak mempermasalahkan Jika ada orang Yang datang belajar Seni akting Tidak mempunyai biaya Baginya Orang tersebut Mau belajar Ia dengan tangan Terbuka menerimanya Hingga saat ini Sudah tak terhitung Aluminis Sanggar Ananda Yang sudah selesai Sebagian besar dari mereka Bekerja menjadi Kameramen Penulis kanario Dan sutradara Bahkan ada yang Sudah menjadi Bintang terkenal Seperti Oki Lukman Ruben Ensu Dan almarhum Olga Saat ini Di tengah kesibukan Rutinitasnya Aditya masih sempat Memberikan workshop Dan pelatihan Di berbagai pelosok Daerah di Indonesia Sekarang juga mereka Sedang saya tugaskan Untuk membuat Sinopsis Nah mereka harus Mencari ide Selesaian Bagaimana membuat Cerita dengan Set lokasi ini Ia ingin berbagi Kepada masyarakat Indonesia Terutama anak-anak Dan remaja Agar bisa lebih Mengenal Dan menghargai karya Anak bangsa Melalui seni dan budaya Gerakan mencintai Indonesia Tanpa syarat Ini gagasannya Datang dari mana Dan tujuan utamanya apa Jadi diawali Di tahun 2014 itu Saya mendapatkan tawaran Dari persatuan pelajar Indonesia Di Eropa Untuk melakukan Lawatan budaya Dan saya membawa Rombongan Ke empat negara Jerman, Perancis, Swiss Dan Belanda Ke sembilan kota Kami melakukan Pagelaran Di sana Dan karena Perjalanan itu Memakan waktu 25 hari Sementara pertunjukannya Hanya berlangsung Sekitar 6 tempat Maka kami punya Waktu 19 hari Yang kosong sebenarnya Ini anak-anak siapa Yang dibawa ke sana Anak sanggar Ananda Yang saya bawa Kemudian Dalam perjalanan itu Saya pikir Saya harus membuat Semacam meliputan Perjalanan Dan kemudian Juga akhirnya Menjadi sebuah film Dan film itu Akhirnya menyampaikan Sebuah pesan Bagaimana anak-anak Indonesia Yang ada di luar sana Baik para pelajar Indonesia Di luar Ataupun kita yang Berdatang ke luar Melihat Oh negara ini memang Mungkin lebih makmur Mungkin lebih tertib Tapi Di negara kita sendiri Yang masih ada Banyak kekurangan Harusnya kita tetap Mencintai Indonesia Tanpa syarat Walaupun kita Di negeri orang Jadi itu awal mula Anda bilang Harus ada gerakan Nah apa saja Yang dilakukan Melalui gerakan Mencintai Indonesia Tanpa syarat ini Ya selain pelatihan Juga saya melakukan Workshop Di berbagai tempat Secara free Baik di dalam Negeri maupun di Hongkong Mengajar para TKW Di sana Mereka rupanya Memiliki perkumpulan Penulis juga Di antara ratusan ribu TKW kita di luar Mereka ada Komunitas-komunitas TKW yang menulis Dan saya mengajar di sana Sampai sekitar 6 kali Bolak-balik Dan sudah banyak Yang menjadi penulis juga Dan kembali ke Indonesia Menjadi tim saya Untuk menulis skenario Untuk berbagai program TV Kemudian juga Melakukan workshop Di berbagai kampus Kemudian Pengutaran film saya Di daerah-daerah terpencil Secara gratis Dari Sabang Sampai Merauke Kembali ke soal Anda memberi kesempatan Bagi anak-anak yang kurang mampu Untuk berlatih gratis Padahal Kalau dilihat Anda harusnya bisa mengumpulkan Lebih banyak lagi uang Karena Anak saya yang bungsu Sekarang belajar Performing art Di salah satu Perguruan tinggi Itu Biayanya cukup mahal Kenapa enggak Terpikirkan Untuk mencari uang Sebanyak-banyaknya Daripada Anda Maaf Memberikan kesempatan Gratis tadi itu Saya ingin sekali Membuat semacam Pemakaman seniman Pada akhirnya Tujuan saya Di akhir hidup nanti Adalah meninggalkan Sebuah tempat Dimana para seniman Bisa berkumpul Dimana para Penggemarnya mereka Dari manapun Bisa datang ke situ Untuk membantu Melihat Membersihkan Merawat Lalu kemudian Anda Juga ingin Melakukan gerakan Produser 10 ribu rupiah Jadi saya Melihat begini Di perbuyaskopan kita Yang bisa berjaya Film-filmnya adalah Mereka yang memiliki Kemampuan mempromosikan Filmnya besar-besaran Nah Akhirnya sebenarnya Ada harus ada Sebuah gerakan Yang sekarang sedang Saya bentuk Yang bernama Produser 10 ribu Saya hanya minta Masyarakat yang tergabung Menginvestasikan Uangnya 10 ribu rupiah Tidak boleh lebih Kalau dia punya 1 juta 100 ribu Tidak boleh Saya lagi mengajak Seperti sekarang Alumni Sanggar Ruben Onsu Yang followernya Udah 12 juta orang Itu ya Saya hanya membutuhkan 250 ribu followernya Untuk meletakkan 10 ribu Sehingga terkumpul 2,5 miliar rupiah Untuk jadi sebuah film Yang hasilnya Yang hasilnya Dari penjualan tiketnya Itu bisa Untuk kegerakan sosial Untuk membantu Banyak orang Karena Kalau masyarakat mungkin Banyak yang mengeluh Oh film Indonesia Kok sekarang Banyak yang horror Atau Apapun lah pendapat Yang mungkin kurang baik Seharusnya masyarakat Juga ikut bergerak Untuk bisa membuat Film-film Yang menurut mereka ideal Produser 10 ribu ini Jawaban mas Sebenarnya Artinya 250 ribu orang Yang menginvestasikan Uangnya 10 ribu rupiah Per orang Itu Akan mengajak 10 teman Untuk menonton film itu Karena itu film mereka Maka akan terkumpul 2,5 juta penonton Yang hasilnya Kalau bagian tiket Dari bioskop itu Kita bisa dapat Sekitar 40 miliar rupiah Dari penjualan tiketnya Asal kita bersama-sama Bersama-sama 250 ribu orang ini Bersama-sama Mengajak 10 teman saja Kemudian 2,5 juta ini Sudah menghasilkan Hampir 40 miliar rupiah Yang bisa dibuat lagi Film pendidikan Dan bisa juga Diberikan untuk Gerakan sosial lainnya Termasuk membuat Pemakaman seniman Tapi kemana Uang 10 ribu itu Dikirimkan Ini yang sekarang Sedang dicari caranya Artinya Kan memang Mengumpulkan dana masyarakat Ada banyak persyaratan Kita harus Bertanya pada OJK Dan lain sebagainya Gitu kan Ini yang sekarang Sedang dicari sebuah Artinya ide ini sudah ada Mesinnya jalan Karena cukup sederhana Sebenarnya Tapi izin-izinnya Ini yang mesti kita urus Oke Ini kan bukan untuk bisnis Jadi biasanya bisa Melalui platform ya Ada saya lihat Banyak platform yang mendukung Semacam ini Jadi bisa Di upload disitu Dilihat Terus kemudian Mereka yang tampung rekening Nanti dibagikan Jadi saya pikir Mungkin gak sampai OJK Kalau untuk Karena mas Andi sudah sangat paham Saya ingin ngajak mas Andi kerjasama Setuju Saya siap Selamat Oke Menarik Tapi apa mimpi yang Anda ingin wujudkan Berkaitan dengan membantu anak-anak Selain tadi seniman Kemudian Anda film Saya ingin para orang tua juga percaya Bahwa bakat seni yang dimiliki oleh anak-anak Adalah salah satu anugrah Yang bisa sama hebatnya dengan selembar ijasa Artinya banyak orang tua yang Masih percaya sekolah menjadi salah satu cara Untuk bisa mendapatkan penghasilan Tapi Sebenarnya menurut saya Di atas segalanya adalah Kepercayaan diri yang dimiliki oleh setiap orang Itu akan membawa dia ke level yang lebih tinggi Bukan cuma hanya dengan selembar ijasa Setuju Baik Mas Aditya terima kasih ya Sudah berbagi cerita inspirasi Saya masih punya Urusan dengan Anda Dalam konteks untuk Ikut mendukung Gerakan Produser 10 ribu ya Mudah-mudahan kita bisa jalan bersama Bersama Kik Andy Foundation Nanti kita akan duduk lagi Terima kasih Berikutnya tamu kita Seorang artis Cantik Kesannya hidup dalam Panggung glamor Tetapi dibalik Cerita-cerita Keglamoran seorang artis Dia melakukan Satu hal yang sangat inspiratif Siapa dia Dan apa yang dia lakukan Kita rehat senak Ikuti terus Kik Andy Dipersembahkan oleh Sehari-hari Hidupannya di atas panggung Sebagai artis Terkesan glamor Tetapi Di balik panggung Dia Lebih sering Bersama-sama Anak jalanan Siapa dia 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 Lestari Dia Terima kasih Terima kasih Silahkan duduk Mungkin dia bisa cerita Kegiatan dia Akhir ini apa aja Shooting FTV Si sekarang Apa ininya Serialnya FTV Pintu Berkat Kayak gitu-gitu FTV-FTV Lebih ke religi Sekarang Sebelum kita lanjutkan Ada baiknya Kita simak dulu Liputan berikut ini Mau cobain gak Terus apaan Durian Seneng banget Orang yang selama ini Gue idol-idolkan Ajak gue nonton Bagi Dialestari Dunia Sini Acting Terutama di sinetron televisi Sudah cukup dikenal Namun dibalik glamournya Dunia Bintang Bintang FTV Lulusan Jomelistik ini Sudah terbiasa dengan Aksi sosial Sejak masih kuliah Pengalaman yang dekat Dengan anak-anak jalanan Telah menginspirasi Dia Memiliki sebuah Lembaga pendidikan Ia pun mengagas Yasan permatahati Dan mendidikan Taman Kanak-kanak Permatahati Bermudang rumah keluarga Dan biaya pribadi Ibu satu anak ini Memulai aktivitas Belajar mengajar Sejak 2015 silam Anak-anak yang 80% yang berasal Dari keluarga Kurang mampu Mendapatkan pendidikan Dari para tenaga Pengajar profesional Serta kurikulum terbaru Tidak hanya itu Bersama rekannya Dea mengagas program Untuk memberdayakan Ibu-ibu para orang tua murid Program ini Menyelidikan pelatihan Menjahit dan masak Hingga cara pemasarannya Para peserta pelatihan Juga mendapatkan Bantuan modal Untuk memulai usaha Para ibu-ibu rumah tangga Sebagai kepala sekolah Dan pengajar Dia cukup dekat Dan akrab Dengan para anak-anak didiknya Menurutnya Dengan cara tersebut Akan mengundangkan Membentuk karakter Anak-anak Menjadi lebih baik Sebelum ada kegiatan sosial Seperti yang kita lihat di video Katanya sejak Di bangku kuliah Dea sebenarnya sudah aktif Untuk kegiatan sosial ya Ketemu dengan anak-anak jalanan Penyemir sepatu Berdagang asongan Kenapa Dulu terpanggil untuk Tanda kutip Nolong anak-anak seperti itu Ini sedih Gatau sih awalnya Kenapa Kayak gitu Cuman kayaknya Mengalir aja Aduh aku sensitif banget Ini kayak gini Dulu kun aku suka Motret Terus Aku suka bikin foto esai Mungkin dari situ Minat aku Interest aku tuh Ke human interest Ke Anak-anak Dan sosial yang adalah Saat itu Lebih kayak gitu Dan Dari sejak saat itu Mungkin terus bertumbuh Rasanya seperti itu sih Jadi Dari situ aku Ngajar Ngajar apa? Mereka baca tulis sih Sebenernya Cuman kayak Eh lo bisa Baca gak sih? Ngomong-ngomong Udah umur berapa nih? Umur 8 Umur 9 gitu Gak bisa kak Terus Kan aku gak sekolah Atau apa gitu ya Ini anak-anak Anak-anak apa ini? Anak-anak yang aku temuin Saat aku motret itu Terus mereka jadi Ada yang ambil sampah Ada yang main Aya anak-anak jalanan aja gitu Terus Minggu depannya Aku motret lagi Mereka ada lagi Terus aku bilang Jadi setiap hari Jumat Kita Ngumpul disini aja Siapa aja yang inget Siapa aja yang bisa ya Saat itu juga kan Gak ada handphone Gak ada alat komunikasi lah Atau untuk Neror mereka gitu kan Supaya datang Oh iya Supaya datang Mereka mau datang Jumat berikutnya? Iya Jumat berikutnya datang Sebenernya sih pendekatannya mungkin Aku gak langsung ya Besok belajar ya Kita gini bawa buku apa Segala macem Ya lebih Lebih kayak ke temen aja sih Lebih kayak gitu Cuman Kalau ngobrol sama aku Mungkin kamu jadi bisa baca nanti Gitu loh Intinya Pendekatannya seperti itu Oke Terus kegiatannya Setelah berikutnya Karya berikutnya Iya baca Belajar baca Belajar nulis Belajar berhitung Terus ada beberapa yang Akhirnya udah bertahun-tahun Terus aku pikir Aku sekolahin aja ya Aku bilang gitu Tapi ternyata Gak semuanya tuh Merespon baik gitu Untuk sekolah gitu Kayak gitu Baik dari anaknya Ataupun baik dari Walinya ya Koordinatornya Koordinatornya Abang-abangannya Abang-abangannya Nah tapi nanti Dia ceritakan ya Pengalaman dia Karena katanya dia juga Diancam ya Oleh pereman-pereman Seperti itu ketika Ngajak anak-anak Untuk belajar Nanti ceritakan Tapi setelah Anak-anak itu kumpul Itu dia setiap kali Juga datang ke sana Tempatnya di mana itu Kebanyakan kita di Taman Lembang Pindah ke Taman Suropati Pindah gitu-gitu deh Terus soal ancaman Dari orang-orang Yang gak seneng Lihat kegiatan dia Ancamannya dari siapa Dan kenapa mereka Tanda kutip Tidak suka Dia ada di situ Iya karena kan Itu artinya Mengganggu Ekosistemnya ya Gitu Jadi Gara-gara mereka belajar Setiap hari Jumat itu Kadang-kadang Aku juga Gak cuma belajar gitu Abis setelah belajar Baca tulis Aku bawa mereka nonton Aku bawa Mereka jalan-jalan Ke planetarium Kemana Kayak gitu-gitu Aku ajak mereka makan Aku Ya aku ajak mereka main aja lah Gitu Seharian itu ngapain Gitu Ada yang gak seneng Ada yang gak seneng Karena Jadi gak kerja kan Terus ya mungkin Kerja Tanda kutip Ya Jadi Jadi gak Gak menghasilkan gitu Karena gak produktif lah Mereka kan Mereka tuh bukan Anak-anak gitu Di mata si Orang-orang ini Tapi mereka tuh tools Untuk Mencari uang Baik nanti cerita ya Karena dia pernah Sampai ke Simbapwe ya Untuk melihat Anak-anak Bahkan Penyandang HIV AIDS ya Anak-anak yang juga Di tempat-tempat kumuh Kenapa sampai jauh-jauh Kesana Dan apa tujuannya Waktu itu ya Kita ikuti terus KKND Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya Di acara KKND Dan masih dengan Dia Lestari Artis yang dalam kehidupan sehari-hari Di belakang layar Ternyata punya kegiatan sosial Dan salah satunya Sejak awal itu bersama Anak-anak jalanan Pedagang ngasongan Tapi belakangan Kalau kita lihat di liputan Sudah bikin yayasan Nah Sebelum Mendirikan yayasan Katanya pernah Ke Simbapwe Bisa cerita Karena katanya Bertemu dengan Anak-anak penyandang HIV AIDS Kebetulan ke sana Ke Zimbabwe Dari Harare Aku ke Ibu kotanya Ibu kota Emang tujuanmu itu kemana Waktu itu Aku pengen ke sekolah-sekolah Ke sekolah-sekolah yang di pedalaman Di Afrika itu Yang di Zimbabwe itu Ya udah jalannya Kali dibantu sama Teman-teman yang kenalan Kenalan-kenalan Akhirnya ya Dapat semuanya Yang aku pengenin Jadi sekolah-sekolah apa Yang didatangin itu Sekolah-sekolah Susah Ya Yang dibuatnya juga Bukan sama orang Afrika Bukan sama orang Zimbabwe Asli gitu Mereka pendatang Mereka Punya calling yang sama Yang gak tau kenapa Tiba-tiba disinilah Tiba-tiba mereka bikin sekolah Dan Berpuluh-puluh tahun Ada disitu gitu Terus ketemu Anak-anak penyandang high face itu Nah itu ceritanya Aku banji jumping Terus mataku Ada Trouble lah gitu ya Bermasalah Berdarah Aku ketemu sama dokter Dokternya itu dari Filipina Tapi dia tinggal disana Ketemunya sama orang-orang Yang bukan orang Zimbabwe asli Tapi Mereka jatuh cinta sama Zimbabwe Dan mereka tinggal disana Terus aku bikin juga Akhirnya Sama si dokter itu Dia ajak Aku Ke beberapa tempat Rumah sakit Dan sebagainya gitu Untuk Untuk lihat keadaan Anak-anak disana gitu Dan dia termasuk Bawa aku ke Tempat yang anak-anak Yang terkena HIV Wanita Zimbabwe Afrika gitu Dia Ya berbuat Dengan Bule lah ya gitu Setelah itu gak ada hubungan Atau apa Ditinggalin Mereka gak siap Atau mereka gak pengen Atau apa Akhirnya dibuang gitu aja Dan akhirnya dikumpulin Sama Anaknya dibuang Ya Di abandon lah gitu ya Akhirnya dikumpulkan Di suatu tempat itu Sama dokter-dokter ini Gitu Dan itu kebanyakan dari pendatang Dokter-dokter pendatang Nah pulang dari sana Dan disana juga aku bikin Eh berapa lama di Zimbabwe ini Sebulanan Sebulan disana Betah amat ya Betah banget Aku mau pengen tinggal disana Pengen tinggal disana Kalau itu aku mau gitu Kalau Aku Ada kepikiran untuk Pindah Aku pikir ide bagus Ajak suamimu aja ke sana sekalian Iya Kalau dia gak mau berarti Cintanya diuji disitu Ini Saya senang kalau ada yang berantem Di rumah tangga Nyari temen ya Nyari temen emang Enak aja nyari temen Dan disana juga aku bikin Kayak perbandingan Konservasi Swasta Dan Pemerintahnya gitu TK tadi Itu udah berapa lama? TK Permata Hati itu Udah dari 2015 Bulan Juni Lumayan ya Iya Terus kemudian siapa yang belajar disitu? Anak-anak Mesti sih di sekitaran situ Warga di sekitar situ Anak-anak yang kurang mampu Di daerah mana itu? Di Cepinang Oke Terus siapa yang bantu Untuk mengajar? Ada ibu guru Ibu guru yang memang profesional Dan kebetulan juga sangat-sangat mencintai Ini ke permata hati ya Dan stuck bersama saya Bayar berapa itu? Sebenernya juga Bayarnya juga gak 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 mahal sih Gitu Cuman Mereka ini kan dari Marketnya kan dari Kalangan yang CD Jadi otomatis Kalaupun bayar juga Kadang-kadang kan ada Tengah-tengah yang gak bayar Ya udah Kayak gitu lah Dan kita punya Anak asuh Jadinya Yang memang dari awal Kita Interview gitu Kita ketemu Kita ngobrol Mau sekolah Dan orang tuanya juga Memang ada Ada niat Mau menyekolahkan Kan ada juga yang Karena di tahun pertama Aku bikin Oke ini gratis Banyak yang daftar Tapi ternyata Orang tuanya juga gak Responsible gitu Untuk bangunin anaknya lah Atau apa Kayak gitu-gitu Yang sampai harus Dijemput Sampai harus Diayo-ayoin gitu Gratis itu memang Gak boleh ya Iya Makanya abis itu bayar Saya juga Saya dan istri Bikin paul Awalnya saya bilang Mbak Istri Itu 8-9 tahun yang lalu Masih ada sampai sekarang Saya bilang Gratisin aja Istri saya bilang gak Kalau gratis Mereka gak menghargai Iya Jadi kita mulai dari 15 ribu Sekarang sekitar 40 ribu lah Uang sekolahnya Perbulan Jadi betul Gak boleh Gratis ya Baik Dea juga dibantu Teman-teman ya Salah satu diantaranya Ada Marisa disini ya Marisa mulai Sinergi Atau kolaborasi Atau saling mendukung Itu mulai kapan Dengan Dea ini Jadi aku ada proyek Ingin memperdayakan wanita Tapi yang impactnya Pengen langsung juga Ke education Untuk kids gitu Dan ada beberapa Kandidat lah Saat itu Terus akhirnya Aku meeting sama Dea Pas hari pertama kita meeting tuh Kita langsung Baper-baperan Curhat-curhatan Kayak aku De kenapa kamu Sampai mau bangun yayasan ini Gitu kan Terus Dea cerita sama aku Aku juga cerita Motivasi apa Ya motivasi aku Yaudah kita nangis Akhirnya Aku kan 27 tahun Iya kita nangis-nangisan berdua Baper Kenapa gak ngajak aku Belum kenal Oke Jadi Ketemu secara emosional itu Nyambung gitu ya Iya Karena aku udah 7 tahun Di dunia Sosial ini Udah bisa merasakan Lep Waktu aku Dengerin ceritanya Dea Itu vibesnya langsung Emang dia bergerak Dari hatinya Dan dia turun langsung Gitu Walaupun Iya dengan Semampunya Dea Yang Masih muda Tapi Dia sudah memulai Punya babynya Gitu Ada bentuk nyatanya Dan dia mau turun langsung Itu sih yang aku salut juga Gitu Nah Apa yang Yang Marissa lakukan Di TK Permata Hatiku Hatiku ini Iya jadi waktu itu Di sela-sela kita ngobrol tuh Dia ceritakan Tentang programnya Yang apa Dulunya free ya Free untuk anak-anaknya Terus aku mikir Gimana nanti kelanjutan Masa apa Sekolah Lanjutannya gitu ya Anak-anak itu Iya akhirnya aku mikir Oh gimana deh Kalau kita berdayakan aja Ibu-ibunya gitu kan Kita mandirikan Akhirnya Ada dua pilihan program sih pak Satu Pemberian modal usaha Satu lagi Pelatihan skill Keterampilan Bisa menjahit Ataupun Apa Memasak Memasak ya Dengan Sertifikasi internasional Lalu juga Aku berpikir Untuk Supaya ibu-ibu ini Bisa mengejar ketinggalan Aku juga sosialisasi Untuk pemanfaatan teknologi Seperti pemanfaatan google Handphone mereka Maupun laptop Gitu Supaya mereka bisa Lebih kreatif Untuk bisa cari resep masakan Jadi dalam satu daerah Juga gak sama Usahanya gitu kan Oke keren Terima kasih Marita Terima kasih Ya waktu itu kan Mahal banget Jadi mungkin itu support Yang luar biasa juga Dari suami saya Juga Pengertiannya Kalau kita ngerjain sesuatu Yang sifatnya Seperti ini kan Dari hati ya Kita otomatis Kadang-kadang Gak kenal waktu Dan itu ya Menurut aku Mesti Dimengerti Dimengerti sekali Dan dimengerti Atau tidak Dan dimengerti Oh syukurlah Kalau gitu Baik Dea ke depan Apa yang ingin Dea lakukan lagi Kedepannya sih Pengen lebih Mengaktifkan Yayasan ini Karena sebetulnya Kemarin itu Aku Merasa karena Belum Ketemu sama orang yang tepat Belum ketemu sama partner Karena masih sendirian Jadi mungkin Masih ngerjainnya ya Sejangkauannya aja Gitu Tapi mudah-mudahan Tahun ini Aku bisa lebih fokus Bisa udah juga Ketemu sama partner Partner yang oke Mudah-mudahan Yayasan ini bisa lebih Bermanfaat Lebih maksimal lah Gitu Gitu sih Dan untuk Anak-anaknya sendiri Aku pengen Anak-anak yang Kurang mampu Juga mendapatkan Kesempatan yang sama Dalam hal ini Pendidikan Untuk masa depan Yang lebih baik Untuk mereka Punya harapan Karena kalau gak ada harapan Itu gak akan ada hidupan Oke Terima kasih Dea ya Sudah berbagi cerita Dengan kami semua disini Dan penonton di rumah Tentu saja Berikutnya Seorang gadis cantik Yang juga hidup Dalam dunia yang Terkesan glamor Tetapi Dia justru Masuk ke hutan-hutan Bahkan ke hutan Papua Apa yang dia lakukan Ikuti terus Kik Andy Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton di rumah 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 selamat menikmati aku belum pernah lihat penonton key candy sebahagia hari ini sampai ada yang lupa umur yang lupa umur jawab mana jadi mereka bahagia sekali jadi ninda ini profesi ninda memang dj ya iya profesinya dj oke udah berapa lama hampir 10 tahun 10 tahun oke ini belajar formal atau otodidak otodidak sih sebenernya berawal dari hobi awalnya dari hobi terus lama-lama kayak kok kayaknya seru ya kenapa gak dijadiin mata pencarian utama ya yaudah akhirnya sekarang jadi dj oke menarik ya kesan glamor tadi terasa ya kalau kita kenal profesi dj itu kan dengan kehidupan malam itu identik sekali terus kemudian ada yang mengaitkan dengan seks bebas narkoba ya minuman keras hidupan semacam itu ya hura-hura hura-hura ya sering lupa lupa diri ya iya betul-betul nah tapi bagaimana kehidupan ninda di belakang layar sebagai dj nanti kita akan dengarkan ceritanya tapi sementara ini kita lihat dulu peliputan berikut ini ninda felina wanita kelahiran bandung ini adalah seorang model sekaligus disc joki ia seringkali tampil menghibur dengan keahliannya memainkan musik-musik teknologi dibalik profesinya di dunia kemerlap ini ninda felina ternyata menyimpan kecintaan yang dalam terhadap lingkungan kecintanya pada lingkungan ini juga menyebabkan ninda bergabung dalam salah satu organisasi pencinta lingkungan terbesar di dunia Greenpeace di organisasi Greenpeace ini ninda beberapa kali keluar masuk ke dalam hutan rimba ninda bahkan menciptakan sebuah karya musik yang berasal dari elemen-elemen yang ada di hutan melalui musiknya ia menawarkan peningan muda untuk memperhatikan isu lingkungan terkini lagu yang ia citakan didedikasikan untuk menelamatkan hutan Indonesia dengan menggunakan suara-suara satwa dan alam yang direkamnya nah ninda jelasin dulu soal stereotype ya atau stigma yang diberikan atau stempel yang diberikan kepada seorang DJ bahwa DJ itu kehidupannya tadi ya hura-hura, glamor dekat dengan seks bebas narkoba miras apa komentar ninda berkaitan dengan stigma seperti itu tidak memungkiri kalau memang sebenarnya itu dekat dengan profesi yang aku jalanin selama ini tapi tidak bermaksud untuk mengkotak-kotakan sebenarnya itu ada dimanapun profesi kita sebagai apapun ya itu pasti ada stigma-stigma itu gitu tapi kalau aku pribadi aku gak mau kayak ngambil pusing sih omongan orang terserah orang mau ngomong apa yang penting akunya gak gitu kamu menikmati gak dunia ini sangat menikmati dan menurut saya ini passion saya sih oke dan sudah menemukannya ya oke nah tadi kita kan membayangkan ya kehidupan yang awal kita lihat seperti itu DJ ya dengan segala macam gegap-gempitanya lampu maupun musik tapi di satu sisi tadi kita lihat Ninda masuk-masuk ke hutan ya itu ngapain itu tadi ya dari tahun 2014 aku udah mulai beraksi untuk menyuarakan kepedulian hutan bersama Greenpeace gitu Greenpeace? Greenpeace oke jadi memang aku dari tahun 2014 itu udah mulai bergabung dengan proyek-proyek Greenpeace yang tawarkan ke aku tanpa pikir panjang aku mengiakan semua proyek-proyek yang Greenpeace misalnya apa? oke waktu tahun 2014 itu kita syuting untuk film dokumenter mengangkat tajuk tentang Silent Heroes jadi itu kita ke daerah Sumatera Utara nama desanya itu Pandumaan Sipituhuta kita mewawancarai seorang tokoh masyarakat yang benar-benar berjuang untuk kelas tarian lingkungan beliau gitu tapi sayangnya beliau ini tidak di kuat oleh media ataupun pemerintah gitu loh sedangkan beliau adalah petinggi di desa adat beliau gitu itu sebabnya disebut pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam sunyi ya? betul karena gak diekspos gak dapet panggung padahal mereka bekerja untuk banyak orang jadi mati-matian terus tadi kalau tadi tuh hutan mana itu tadi? kalau yang tadi di video itu hutan di Papua persis satu tahun yang lalu aku dengan Greenpeace membuat satu buah proyek bertajuk Save Our Sounds jadi proyek ini sendiri mengangkat tentang perlindungan hutan tapi melalui musik dan visual jadi kita memang mencari cara yang unik dan kreatif biar gampang untuk engage dengan masyarakat urban masyarakat yang ada di kota nih yang jauh dari hutan gitu kan mereka pasti gak tau kan tentang hutan kan jadi kayak kita mencari cara solusi yang soft tapi kena gitu nah inilah si proyek Save Our Sounds itu menarik karena saya dengar ada salah satu proyek yang dikerjakan oleh Ninda untuk merekam suara alam ya termasuk suara semut ya oke nanti kita dengarkan bersama-sama ya rekaman suara semut yang dilakukan atau dikerjakan oleh Ninda dan teman-teman ya kemudian diolah sedemikian rupa jadi musik ya jadi musik tapi untuk sementara kita retzinak ikuti terus Kikendi dipersembahkan oleh nah Ninda ini kan masih mungkin sebagian dari penonton ya baik di studio pun di rumah masih belum mengerti bagaimana Ninda berada di dua kehidupan yang berbeda sekali ya kontradiksi bahkan ini dunia malam glamor ya tadi yang kita udah sebutkan sebagai DJ ya karena profesi Ninda sebagai DJ tapi di sisi lain Ninda berada di hutan desa ya bertemu dengan orang-orang yang sangat sederhana ya orang-orang biasa bagaimana sih berada di dua dunia seperti ini apa yang Ninda rasakan? yang jelas happy banget kayak aku jadi punya pikiran yang cukup bikin aku benar-benar menikmati hidup sih mas kebetulan aku tuh kayak mulai mengubah pola pikir aku dalam jati diri gitu ya terus kayak mengubah diri aku menjadi seorang yang lebih peduli akan lingkungan dan alam sekitar aku itu tuh sejak tahun 2014 itu kan jadi kayak memang aku lebih menghargai hidup aku lebih menghargai usaha proses segala macam gitu jadi kayak ini yang ngebuat aku tetap down to earth menurut aku gitu oke nah setelah bergabung dengan Greenpeace terus kemudian keliling melihat Indonesia dari perspektif ya lingkungan hidup apa penilaian Ninda terhadap kondisi di Indonesia? kalau menurut aku setiap tahun tuh hutan di Indonesia tuh selalu mengalami kerusakan yang luar biasa setiap tahun padahal menurut aku hutan itu adalah rumah bagi banyak satwa liar yang lucu yang hampir terancam punan satwa liar yang lucu jangan lihat ke aku kesana iya tolong lihat ke penampuan dan hutan itu juga merupakan apa ya paru-paru dunia yang seharusnya kita jaga dan aku tuh ngelihat kayak banyak sekali justru orang luar yang peduli gitu dengan keadaan orang luar tuh bangsa lain iya bangsa lain kok kita yang ada di negara kita ini apatis banget ya dengan keadaan hutan kita dan ketika ada Save Our Sounds Project ini ternyata ini jadi sorotan global gitu mas di luar perkiraan banget gitu kan respon seperti apa yang diterima? kayak aku ada apa dapet wawancara beberapa kali dari radio di UK terus di Spanyol mereka tertarik banget untuk mengangkat tajuk tentang Save Our Sounds ini gitu tentang kelestarian hutan karena memang efek dari global warming itu udah seburuk itu untuk dunia kita gitu dan kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang kok apatis banget kenapa gak mencoba untuk cari tahu dulu kenapa masalah hutan kita terus baru dari situ kita bareng-bareng melakukan satu buah movement yang memang berguna untuk lingkungan kita oke nah Indah kalau pengalaman di hutan Papua itu di mana persisnya? masih ingat? di Sorong selatan Papua Barat di desa Malagu Fuk itu sekitar 2-3 jam dari Sorong iya betul 2-3 jam dari Sorong terus nanti kita ada perjalanan lagi sekitar 2 jam trekking melewati lumpur-lumpur yang cukup curam untuk apa sebenarnya itu? kenapa? untuk apa itu? untuk merekam suara-suara hutan yang ada di dalam Malagu Fuk itu jadi memang desa Malagu Fuk itu terdapat banyak satwa liar iya yang hidup di sana mas jadi kayak burung cendrawasi burung rangkok burung kasuari dan itu kan hutan di Papua kan termasuk hutan yang masih perawan iya makanya kita memilih Papua karena memang disitu adalah salah satu hutan kita hutan Indonesia yang masih belum terjamah tapi kita udah mulai denger desas-desus tentang mau pengadaan industri-industri yang gak bertanggung jawab gitu maka dari itu kita berusaha untuk mencoba untuk mencegah gitu berangkat ke sana sama siapa aja? kita bersepuluh dari tim Greenpeace dan salah satunya itu adalah Profesional Sound Rikardis dari dia base Hongkong tapi dia warga negara Australia jadi dia memang sudah banyak kerja bareng dengan Netgeo gitu-gitu oke terus katanya ketemu dengan warga masyarakat di sana desa-desa apa kesan nindah ketika ketemu mereka masyarakat di desa-desa pas pertama kali kita mengijakan kaki di desa Malagu Fuk itu kita disambut dengan tarian-tarian dan ada nyanyi-nyanyian dari mereka gitu terus kayak oh mereka bener-bener yang sangat menjamu kita banget gitu dengan baik terus kita ditemenin kemana-mana karena hati-hati ya jangan macam-macam disini oh iya-iya siap terus hasilnya apa? hasilnya kita dapat suara suara-suara dari hewan yang ada di hutan Papua antara lain apa itu? burung cendrawasi kasuari burung rangkok suara semut suara semut ini yang saya gak paham ya aku juga baru tau sih kalau semut tuh mengeluarkan suara ada-ada jadi ketika semut rame-rame kayak pindah gitu mereka tuh bertabrakan nah itu hasil dari tabrakan mereka tuh menciptakan suara aku juga baru tau ya bayangkan mobil tabrakan lah gitu ya semut waktu mereka bertemu kan selalu ya mungkin ada conversation kan kita gak pernah tau ya conversation apa antara semut dari mana? gue habis nonton KKND pasti keren ini ya iya-iya bisa-bisa nah conversation mereka tuh lumayan lama kan menimbulkan suara kemudian diolah jadi musik kita bawa semua suara-suaranya ke studio di Jakarta terus aku kerjasama dengan salah satu produser dari Australia namanya Ben Rozan dan disitu kita mengemas lagunya untuk menjadi sebuah satu dance track ada judulnya gak ini? ada The Birth of Paradise The Birth of Paradise bahasa Indonesia Cendrawasi oh dari tadi dong Cendrawasi gitu oke burung nirwana ya burung surgawi itu biasa juga nah kemudian itu diapakan setelah jadi terus siapa yang mau denger suara semut ini? setelah jadi yaudah kita masukin ke dalam satu buah dance track terus kita release yaudah sekarang akhirnya lagu itu udah bisa didengar di seluruh digital platforms dan kalau memang ada teman-teman yang memiliki keahlian spesifik untuk untuk melakukan hal lebih dalam kelestarian hutan bisa bergabung di website-nya Save Our Sounds Project itu sendiri di www.southforest.org jadi disitu kita masukin suara-suara yang udah kita rekam di hutan jadi tinggal teman-teman sendiri yang mau memixing lagunya bisa kita membebaskan semua orang untuk berkarya nah kalau kami di studio dan penonton di rumah mau dengerin itu apa kita puter atau Ninda bisa oh melalui sini jadi diolah untuk bisa jadi musik DJ iya oke semua mau denger suara semut oke tapi sebelum itu Ninda kita bagikan buku dulu ya oke siap baik seperti biasa saya akan membagikan buku buat penonton di rumah buku ini judulnya Love is the Answer Arvan Pradiansa kita berikan plus untuk penulisnya terima kasih untuk menuliskan satu buku bagus yang akan saya bagikan di acara ini apakah semua sudah menerima buku ini apakah semua bahagia terima kasih karena saya saya juga bahagia dan saya berharap kebahagiaan yang sama juga dirasakan oleh penonton di rumah apalagi kalau mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com saya akan membagikan seratus buku di website kickandy.com semoga anda yang beruntung dan kini saatnya kita sambut Ninda Felina terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton